Pemirsa masih bersama kami di kabar Kepri, Sekda Kepri Tengku Syed Arifadillah menyampaikan bahwa pelaksanaan MTK tingkat Provinsi Kepri tetap akan digelar pada 19 hingga 24 September 2020 di kota Tanjung Pinang, Ibu Kota Provinsi Kepri. Dan dikarenakan dalam suasana pandemi COVID-19, seluruh rangkaian acara akan diberlakukan standar protokol kesehatan yang ketat. Menurut Sekda Provinsi Kepri, MTK Provinsi Kepri yang nantinya digelar masih dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga seluruh rangkaian acara akan dilakukan standar protokol kesehatan. Dalam pengarahannya, Arif menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan rangkaian MTK ke 8 tingkat Provinsi Kepulauan Riau dari penjemputan dan penerimaan kafilah, malam ta'aruf, pelantikan dewan hakim, bazar, geladi pembukaan dan penutupan, pembukaan MTK, perlombaan, musda LPTK, hingga pelepasan kafilah ke daerah masing-masing akan secara ketat dan disiplin diterapkan protokol kesehatan untuk menjamin pelaksanaan acara. Kepada seluruh peserta yang terlibat, khususnya kepada kafilah yang akan mengikuti pelaksanaan MTK, Arif menghimbau agar selalu jaga kesehatan, tanamkan selalu pola hidup bersih agar ketika mengikuti MTK nantinya dalam keadaan sehat. Insya Allah, Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan MTK Provinsi pada tanggal 19-23 September akan dihadiri Bapak Menteri Agama dan pada pelaksanaan itu kita akan melaksanakan protokol COVID yang cukup ketat mulai dari kedatangan, tempat keminapan dan acara-acara kegiatan. Kami mengundang semua para kapilah hadir dengan persendoman protokol COVID. Insya Allah akan melaksanakan MTK. Ismail TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.